Halo semuanya, selamat datang di channel Tour Driver Jimny 5 Door Akhirnya mendarat di Indonesia dan kami sudah bertemu langsung dengan unitnya Dan kami akan beritahukan semua detail yang Anda perlu tahu tentang Suzuki Jimny 5 Door ini Karena ini adalah first impression dari Suzuki Jimny 5 Door Terima kasih telah menonton Mobil ini sudah lama ditunggu oleh publik Sebenarnya publik Indonesia itu langsung menyerbu Jimny Pada saat Jimny 3 pintu itu keluar sekitar 3-4 tahun yang lalu Dan sampai sekarang indennya juga belum bisa dipenuhi 100% oleh Suzuki Namun berita gembira itu datang sekitar 1-2 tahun lalu Ketika Suzuki membocorkan rencana mereka untuk membuat Jimny 5 pintu Dengan basis produksi di India Dan tidak lama setelah mobil ini launching di India Mobil ini sampai ke Indonesia dan Suzuki Berjanji bahwa mobil ini suplainya akan lebih banyak dibandingkan yang 3 pintu Sehingga diharapkan bisa langsung dibawa pulang oleh konsumen Tidak perlu terlalu lama kalaupun harus menunggu Serta dari beberapa bulan terakhir Ternyata juga banyak pemilik atau pemesan Jimny 3 pintu Yang merasa tidak ada kepastian kapan datangnya yang 3 pintu Mereka mengalihkan pesanan ke 5 pintu ini Tapi anyway kita akan berbicara lebih dekat lagi dengan mobil ini Karena sebenarnya secara general Mobil ini adalah mobil yang sama seperti Jimny 3 pintu Secara sisi teknis hanya dengan ruang yang bertambah Serta ada sejumlah fitur yang disematkan Harganya dulu Sekarang kita bicara harga Harganya mobil ini mulai dari 465 jutaan rupiah sampai 475 jutaan rupiah Ada dua varian Varian otomatis 4 speed dan varian 5 speed manual Kalau dari price list itu artinya harganya lebih tinggi 20 jutaan rupiah Ketimbang yang 3 pintu Tapi kalau realitanya Harga itu sebenarnya lebih rendah daripada yang 3 pintu Karena sekarang yang 3 pintu Dalam kondisi baru Tidak ada yang menjual di bawah 500 jutaan rupiah Semua masih upping price Karena masih sulit barangnya Sehingga dengan harga lebih murah Anda bisa mendapatkan lebih cepat Space yang lebih besar Dan bagi beberapa orang Bentuk yang lebih menarik Saya tidak bilang Jimny 3 pintu bentuknya tidak menarik ya Itu mobil bentuknya sangat menarik Tapi Jimny 3 pintu yang dipanjangkan seperti ini Memberikan profil yang unik Wheel basenya bertambah 340 mm Dan panjang keseluruhannya bertambah 315 mm Dan membuat mobil ini profilnya bagaikan mini Mercedes G kelas Banyak yang bilang seperti itu Saya juga setuju karena bentuknya itu boxy Kemudian ada jendela kecil di belakang Ban syarup tetap di belakang Dan unik Unik sekali bentuk mobil ini Enak untuk dilihat Sekaligus menggambarkan ketangguhannya ketika di jalan Ada 6 warna yang ditawarkan Seperti Anda bisa lihat di layar ini 3 warna dalam format single tone Dan 3 warna dalam format dual tone seperti ini Ada beberapa detail yang berbeda dibandingkan Jimny 3 pintu yang ada di 5 pintu ini Yang pertama yang langsung terlihat adalah grillnya Ini adalah grill yang lebih mahal dengan paduan antara chrome dan cet abu-abu tua Pada saat melihat di foto kami berpendapat Kok aneh sih chrome seperti itu Tapi ternyata yang masuk ke Indonesia bukan full chrome Tapi ada cet abu-abu tua ini Chromnya hanya di bagian grill 5 buah grill ini Jadi masih terlihat It's oke Mungkin tidak segagah yang hitam doff seperti di 3 pintu Tapi ini memberikan kesan lebih mahal, lebih elegan Lampunya LED Lampu sennya ini masih bohlam biasa Dan juga lampu fog lampnya ini juga masih bohlam biasa Bumper juga belum dicat Sama seperti Jimny 3 pintu Dan sama juga seperti 3 pintu Ada pembersih lampu depan Dengan air bertekanan yang lewat dari nozzle ini Kita ke bagian samping Velgnya sama persis seperti 3 pintu Dan bannya juga sama Dia menggunakan ban yang highway ya Jadi bukan ban off-road ini sebenarnya Ini ukurannya 195-80 R15 Dan di samping off-road fendernya semua Sama, benar-benar Perbedaan adalah di pintu ke Pintu belakang ini Yang sebelumnya tidak ada di Jimny 3 pintu Antena sama diletakkan di bagian belakang kanan Dan profil belakangnya juga sama Disini sekarang ditempatkan emblem all grip Yang artinya 4 wheel drive Kita akan bicara tentang itu nanti Namun ada perbedaan yang Kentara di mobil ini adalah Yang pertama Ada sensor parkir Yang sebelumnya tidak ada sensor parkir sama sekali Kemudian di bawah sini Ada kamera mundur Dua hal yang tidak ada di Jimny sebelumnya Sekarang sudah ada di Jimny 5 pintu Akan membuat mobil ini Lebih mudah untuk dikendarai Dan lebih mudah untuk parkir Mungkin karena dimensi mobil ini lebih panjang ya Makanya kenapa ditempatkan sensor parkir Serta kamera parkir di belakang Nah sekarang kita masuk ke Perbedaan yang Paling besar dibandingkan 3 pintu adalah Ini dia Pintu kelimanya ini Walaupun tetap sama-sama buka ke samping Yang mungkin tidak praktis ya Kalau kita Parkir di dekat tembok Tapi tetap keren kelihatannya Nah begitu masuk ke dalam Ini langsung ada bagasi yang bisa terpakai Kalau di 3 pintu Bagasi itu Pilihan Kita mau ngangkat barang Apa ngangkat orang Kalau kita mau ngangkat barang Harus dilipat bagasinya Kalau misalnya kita tegakkan Kursinya Hampir tidak ada tempat Untuk barang yang tersisa Sama sekali di belakang Tapi sekarang dia memiliki Ruang penyimpanan di bagasi 211 liter Yang mana ini sangat-sangat useful Dan karena dia atapnya tinggi Anda juga bisa meletakkan koper besar Secara vertikal Jadi ini Jimny yang lebih cocok Untuk beradventure Atau mungkin berlibur Bersama keluarga Karena Anda sekarang Memiliki tempat untuk Menyimpan barang Kalau masih kurang Seperti 3 pintu Anda juga bisa menambahkan Roof box di atas mobil ini Dengan dimensi yang bertambah Artinya bobot mobil ini juga bertambah Karena besinya lebih banyak Menurut data dari Suzuki Indonesia Mobil ini memiliki Berat yang 110 kg lebih dibandingkan Jimny 3 pintu 110 kg Hampir satu Rituan Hanif mungkin ya Atau hampir satu Omobi Zaman dulu Nah Untuk mengkompensasi berat tersebut Ada sedikit Modifikasi yang dilakukan oleh Suzuki Tapi bukan di mesin Mesinnya tetap sama 1500 cc 4 silinder Injeksi Yang menurutkan tenaga 102 PS Dan torsi 130 Nm Yang disalurkan ke roda belakang Sebenarnya sejatinya Kecuali Anda Engage penggerak 4 wheel drive nya Baru itu disalurkan ke 4 roda Melalui Dua pilihan transmisi Transmisi otomatis 4 speed Atau transmisi manual 5 speed Yang berbeda adalah final gear nya Yang menurut Suzuki itu Dibesarkan sedikit Supaya lebih enteng mesin ini Dalam Melajukan mobil Tapi ya Kami yakin Ini akan lebih Pelan Karena memang Tenaganya sama Untuk mengkompensasi Kelebihan berat 110 kg Tapi jangan lupa Jimny ini juga dilengkapi Dengan Transfer case Yang artinya Dia ada low gear nya Disini Jadi akan tetap sangat tangguh Untuk off road Sayangnya kami belum bisa Membawa mobil ini Untuk off road Karena Kami bertemu mobil ini Jauh sebelum Launching nya Launching nya di IMS Hari ini Ketika Kalau misalnya Anda menonton video ini Di hari pertama adalah Mobil ini baru launching hari ini Tanggal 15 Februari 2024 Tapi Kami yakin Sebenarnya Kemampuan off road nya Tidak akan Terlalu banyak berbeda Dengan yang Tiga pintu Karena Overhang nya sangat mirip Dengan yang Tiga pintu Jadi Approaching angle nya Ini juga Masih sangat memadai 36 derajat Di depan Dan di belakang Walaupun dia bertambah panjang Tapi dia Tidak memanjangkan Overhang nya Jadi Overhang nya juga masih Sangat kecil Jadi Sudut Departure angle nya Itu mencapai 47 derajat Satu yang agak berkurang Memang Break over Angle nya Jadi ketika anda melewati Gundukan Karena dia memiliki Sasis yang lebih Panjang Tapi Tidak terlalu Buruk Karena mobil ini juga Ground clearance nya tinggi Sehingga Break over angle nya itu Masih di 24 derajat Yang mana Masih sangat memadai Untuk off road Yang lumayan ekstrim Sekalipun Walaupun rem belakang Masih tromol Tapi untuk mengkompensasi Bertambahnya bobot Rem depan ini Cakram nya Berventilasi Aduh Mudah sekali Masuk ke mobil ini Di gym di 3 pintu Kita harus sangat repot Memajukan Bangku depan Disini tinggal Buka pintu Dan bisa masuk Dan Ruang nya Sangat Sangat memadai Yang pertama Jok ini tinggi Walaupun dia empuk Ini empuk sekali Nyaman Dia tinggi Jadi paha kita itu Tercanggah dengan baik Kemudian leg room nya Ini posisi berkendara ideal saya Saya tingginya 177 cm Masih sangat lega Leg room nya Dan di bawah kursi pun Masih ada space Untuk kita menjulurkan Kaki Head room juga sangat Memadai Nah sekarang ada lampu Di belakang Untuk menerangi Jadi ini adalah Tempat yang Sangat nyaman Tapi memang Jimny 5 pintu ini Hanya layak Untuk 4 orang Penumpang Karena di bagian tengah Satu Tidak ada headdress Dan tidak ada seatbelt Bisa kalau dipaksakan Dan disini juga ada Tonjolan Untuk askopel Ke belakang Tapi ya Duduknya gak enak Disini ada keras-kerasnya Ada keras-kerasnya Ini Seatbelt ini Kalau seatbeltnya dipakai Untuk penumpang Kanan dan kiri Wah benar-benar Gak bisa Ini memang Untuk 4 orang Saja Tapi kita bisa Menikmati perjalanan Dengan lebih nyaman Di belakang Sayangnya Di belakang Tidak ada Ini Tidak ada USB slot Sama sekali Jendelanya ini Sudah power window Dan Anda bisa buka Dari sini Di sini Dia bisa membuka Sampai Penuh Walaupun belakangnya Enggak ya Dia cuma 3 per 4 ke Depan aja Ya ini memang Mobil buat Beradventure ya Jadi Dinikmati aja Duduk belakangnya Tidak ada Fasilitas-fasilitas Tidak ada Ventilasi AC Tidak ada USB slot Tapi Kalau di bagian belakang Itu ada Ini Socket 12 volt Jadi Kalau misalnya Anda punya Cooler box Atau Anda punya Converter Dari Dari colokan 12 voltnya Mungkin Anda bisa Dengan Apa Kabel yang panjang Ke handphone Anda Di sini Tapi kalau di Bagian sini Tidak ada Tapi ada Dua buah Cup Holder Sekarang kita ke depan Karena ada perbedaan juga Di depan Posisi duduk Sama persis Dengan yang Tiga pintu Cukup ergonomis Dan Stirnya ini Sayangnya Tidak bisa Di Masih Belum bisa Di Atur secara Teleskopik Jadi Untuk beberapa orang Ini Ergonomis Tapi untuk Beberapa postur yang lainnya Bisa saja Tidak Ergonomis Stir Sama Dengan Tombol-tombol Audio di Sebelah kiri Dan tombol Cruise control Di kanan Ini sama Sayangnya Jimny Lima pintu Yang otomatis Itu sebenarnya Di luar negeri Tersedia Dalam varian Dengan Adas Ada Adaptive Cruise Controlnya Tapi sayangnya Untuk yang di Indonesia ini Adaptive Cruise Control Tidak Dipasang Walaupun untuk Varian Otomatisnya Jadi masih Cruise Control Biasa Instrument Sama Persis Tidak ada Beda Tapi MID di tengahnya Dibandingkan Jimny yang Awal-awal Ini Lebih banyak Informasinya Walaupun bukan Yang paling Modern Tapi Lebih banyak Informasi Yang bisa Ditampilkan Dan lebih Modern Saya tidak tahu Kalau Jimny Mungkin Jimny yang Tiga pintu sekarang Sudah seperti ini Tapi yang Awal-awal Generasi awal-awal Itu belum Masih sederhana Tapi disini MIDnya sudah cukup Informatif Lebih informatif Dibandingkan yang Sebelumnya Dan tampilannya Juga digitalnya Lebih Besar Nah kemudian Yang sangat berbeda Dibandingkan Tiga pintu Minimal dari Generasi awal Adalah Sistem Entertainment Dia satu Lebih besar 9 inci Dan dia juga Terintegrasi Dengan mobil Bukan Aftermarket Lihat ini Bensinnya Kebetulan Mau habis Dan ada Low fuel warning Di Dalam Entertainment Sistemnya Artinya Dia benar-benar Terhubung Dengan Mobil Dan dia juga Bisa menampilkan Data MID Disini Juga Dan Tampilannya Lebih Modern Kemudian Dia juga Lebih Lebih Responsif Dibandingkan Sebelumnya Dan dia Sudah Bisa Terkoneksi Dengan Apple Carplay Atau Android Auto Jadi sudah Proper Entertainment Sistemnya Berbeda Dengan Jimny Tiga pintu Di Awal-awal AC Tetap Sama Dengan Tuas Atau Knob Yang Mekanikal Tuas Yang Fisikal Jadi Sangat Gampang Mengoperasikannya Disini Untuk Mengoperasikan Van Yang Di Kanan Untuk Suhu Dan Single Zone Tidak Dual Zone Tapi Ini Sudah Cukup Dan AC Nya Juga Climate Control Digital Disini Power Window Sama Yang Auto Hanya Yang Bagian Driver Bagian Passenger Kiri Disini Nah Untuk Mengoperasikan Jendela Belakang Driver Juga Bisa Punya Akses Tapi Bukan Di Pintu Karena Di Pintu Tidak Ada Apa Tapi Dibagian Tengah Samping Rem Tangan Ini Untuk Mengoperasikan Jendela Belakang Dan Untuk Mengunci Jendela Juga Oh Ya Pas Saya Lihat Ke Belakang Ada Satu Tadi Yang Terlewat Jok Belakang Ini Sudah Ada Kaitan Untuk Child Jadi Anda Bisa Letakkan Child Secara Lebih Aman Di Mobil Ini Hand Brake Masih Manual Gak Ada Masalah Ada USB Slot USB Masih USB Ada Socket 12V Sama Seperti Di Tiga Pintu Transmisi Sama Dengan Overdrive Off Disini Overdrive Off Artinya Dia Cuma Sampai Gigi Tiga Ini Dia Ada Transfer Case Ada 2H 4H Ada 4L Ini Yang Membuat Capability Offroad Mobil Ini Di Atas Rata Karena Ini Sebenarnya Sebuah Off Roader Di Panel Kanan Ini Juga Ada Sedikit Perbedaan Jadi Ada Tombol Tombol Di Atas Pengatur Spion Disini Ada Untuk Membersihkan Lampu Depan Ada Untuk Menaik Turunkan Lampu Depan Dan Untuk Mematikan Sensor Parkir Atau Atau Mengaktifkan Sensor Parkir Heel Desain Control Juga Tetap Hadir Di Mobil Ini Begitu Juga Dengan Traction Dan Stability Control Mobil Ini Dilengkapi Dengan 6 Buah Airbag Termasuk Yang Ada Di Jok Sini Jok Sini Ini Bahannya Sama Persis Seperti Yang Digunakan Di Tiga Pintu Bukan Kulit Ini Fabrik Tapi Terasa Nyaman Disentuh Dia Cukup Empuk Juga Dan Dia Juga Terlihat Cukup Gagah Paduan Warna Hitam Muda Dan Hitam Tua Seperti Ini Jadi Lebih Sesuai Dengan Karakter Mobil Oke Sekarang Kita Bicara Posisi Jimny Ini Dibandingkan Para Rifalnya Well Sebenarnya Kalau kami Berpendapat Tidak Ada Rifal Yang Direct Dengan Jimny Ini Oke Di harga 400 jutaan Rupiah Kalau Anda Cari SUV Disitu Ada Hyundai Kereta Disitu Ada Honda HRV Kemudian Juga Ada Suzuki Grand Vitara Juga Disitu Tapi Mereka Itu Bukan Direct Kompetitor Dari Suzuki Jimny Mereka Semua Two Wheel Drive Oke Tambah Sedikit Di harga 500an Ada Subaru Cross Track Yang All Wheel Drive Tapi Tetap Itu Bukan Direct Kompetitor Dari Mobil Ini Karena Mobil Ini Mobil Yang Iconic Mobil Yang Lebih Mengedepankan Kemampuan Off Road Ketimbang On Road Dan 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 Ini Dibeli Oleh Orang Yang Bukan Memperhitungkan Harga Dibandingkan Fitur Dibandingkan Teknologinya Tapi Dibeli oleh Orang Yang memang Suka Dengan Jimny Ini Entah Memorinya Dulu Entah Mereka Suka Dengan Bentuknya Atau Senang Dengan Fakta Bahwa Mobil Ini Dilengkapi Dengan Sistem 4 Wheel Drive Yang Mekanical Yang Mungkin Lebih Tangguh Lebih Reliable Dibandingkan Yang Elektronik Walaupun Tidak Secanggih Yang Elektronik Jadi Jimny Ini Posisinya Akan Unik Dan Orang Tinggal Memilih Dia Mau Yang Lima Pintu Atau Yang Tiga Pintu Dan Diharapkan Dengan Hadirnya Yang Lima Pintu Ini Yang Tiga Pintu Antriannya Menjadi Lebih Lancar Tidak Sepanjang Sebelumnya Tapi Kita Lihat Nanti Tapi Sangat Membuat Penasaran Adalah Bagaimana Rasa Berkendara Mobil Ini Karena Suspensi Sistemnya Sama Walaupun Suzuki Bilang Ada Revisi Sedikit Tapi Seperti Apa Revisinya Seperti Apa Mobil Ini Dipakai Di Jalan Bagaimana Dengan Akselerasinya Performanya Konsumsi Bahan Bakarnya Dengan Bertambahnya Dimensi Dan Berat Ini Apa Saja Kelebihan Dan Kelemahannya Saat Dipakai Di Jangka Panjang Itu Baru Bisa Kami Tahu Setelah Kami Mendapatkan Unit Test Mobil Ini Setelah Launching Tapi Untuk Sekarang Sekian Dulu First Impression Ini Senang Sekali Rasanya Suzuki Sangat Cepat Memasukkan Jimny Lima Pintu Ini Ke Indonesia Jangan Lupa Anda Klik Like Bila Menyukai Video Ini Komentar Di bawah Dan Subscribe Ke Channel Autodriver Jika Anda Belum Main Main Ke Website Kami www. www.autodriver.com Serta Download Aplikasi Kami Autodriver Di Google Playstore Terima kasih Banyak Anda Sudah Menyaksikan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye